Pertanyaan ketiga terkait dengan bagaimana status puasa seseorang di bulan Ramadan yang dia tidak melakukan ibadah sholat. Yang dimaksud disini tentunya sholat lima waktu yang hukumnya juga wajib. Jadi yang harus kita panggil bersama pada dasarnya antara dua ibadah yang berbeda itu hukumnya tidak saling mempengaruhi ya sebenarnya. Kecuali jika memang antara satu ibadah dengan ibadah yang lain itu terkait dengan sebagai syarat. Seperti wuduk misalnya sebagai syarat dari sahanya ibadah sholat. Tetapi kalau misalnya antara ibadah puasa dan ibadah sholat maka disini ada beberapa ketentuan yang harus kita rinci agar lebih jelas status hukumnya. Pertama para ulama sepakat seorang muslim yang dia hidup di tengah masyarakat muslim. Kemudian dia mengingkari kewajiban sholat dan kewajiban puasa. Maka pada hakikatnya atau ketika dia tidak sholat dan tidak berpuasa karena sebab mengingkari akan wajibnya dua ibadah ini. Pada dasarnya dia sudah dianggap keluar dari ajaan islam. Artinya sudah dianggap murtad. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan dengan syarat dia hidup di tengah masyarakat muslim. Dan pengingkarannya ini muncul bukan karena ketidaktauan akan hukumnya. Artinya dia sudah betul-betul tahu hukumnya adalah wajib tapi kemudian diingkari. Maka orang yang seperti ini statusnya adalah murtad dari ajaan islam. Maka kalau misalnya dia mengingkari kewajiban sholat lalu dia berpuasa ya tidak sah puasanya karena dia sudah dihukumi murtad. Sebagaimana kalau dia misalnya mengingkari kewajiban puasa lalu kemudian dia sholat ya tentu ini juga termasuk tidak membuat ibadah sholatnya juga menjadi sah karena dia sudah dihukumi sebagai murtad. Karena masing-masing dari dua ibadah ini syaratnya adalah harus dalam kondisi sebagai seorang muslim. Nah ini yang pertama. Dan yang kedua bagaimana jika dia meninggalkan dua ibadah tersebut karena sebab malas bukan karena mengingkari. Maka jawabannya adalah para ulama sepakat jika dia tidak berpuasa karena sebab malas namun dia sholat maka disini dia mendapatkan dosa besar karena tidak berpuasa Ramadan. Tapi sholatnya tidak berpengaruh artinya sholatnya tetap dianggap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah sedangkan jika dia berpuasa Ramadan tapi tidak sholat dan sebabnya dia tidak sholat adalah karena malas. Nah disini ada sedikit perselisian di kalangan ulama tentang hukum sahnya puasa yang dia lakukan. Menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan madhab Hanafi, syafi'i, dan maliki mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkari yaitu meninggalkannya karena sebab malas misalnya. Maka dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim yang fasik melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat. Maka karena dia statusnya masih muslim dan jika dia berpuasa Ramadan dan rukun serta syarat puasanya dianggap sah maka puasanya sah. Dalam arti meskipun dia tidak melakukan ibadah sholat sebab statusnya masih muslim. Tetapi kalau menurut pendapat sebagian ulama mazhab hambali mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas jika sudah ditegur, jika sudah diingatkan dan tetap tidak mau sholat maka disini mereka secara otomatis menghukuminya telah kafir. Selama itu tadi orang yang tidak sholat sudah diingatkan. Nah maka kalau statusnya itu sudah dihukumi kafir ya maka otomatis juga puasanya juga dianggap tidak sah. Karena tentu ibadah puasa yang dilakukan oleh orang yang kafir tidak dianggap dianggap sah. Meskipun kekafiran orang yang meninggalkan sholat ini juga oleh sebagian ulama hambali dikatakan ketika kemudian dia difonis kafir. Ini ada beberapa hukum tertentu yang tidak berlaku terkait dengan kekafirannya karena meninggalkan sholat. Seperti misalnya status istrinya dan seterusnya. Tapi intinya adalah bagi mereka yang tidak sholat karena malas dan sudah diingatkan dan tetap tidak mau sholat maka statusnya kata mereka sudah dianggap kafir. Dan oleh sebab itu tentu puasanya juga dianggap tidak sah. Nah maka inilah konsekuensi dari orang yang tidak sholat terkait dengan ibadah puasanya. Jadi kalau kita mengambil pendapat malitas ulama puasanya tetap sah meskipun dia tidak sholat. Tetapi tentu bagi seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul dan yakin adanya hari kiamat dan adanya hari pembalasan. Pasti akan menjaga agar ibadah sholatnya terjaga, ibadah puasanya terjaga dalam rangka untuk mendapatkan keriduan dari Allah SWT. Wallahu a'ala bi-sohab.